Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC dipastikan tak lagi menggunakan jasa penjaga gawang asing sepeninggal Adilson Maringa yang hengkang menuju klub Bali United FC untuk Liga 1 2023 mendatang Tim Singoedan memilih untuk menggunakan jasa keeper lokal Menurut manajer Arema FC WIB Dwi Andreas, saat ini ada dua penjaga gawang lokal yang sudah dikontrak oleh timnya Yakni Teguh Amiruddin dan Diki Agung Nama terakhir baru masuk pada awal bulan ini setelah didatangkan dari klub Liga 2 Deltras Sidoarjo Ada satu penjaga gawang lagi yang ikut berlatih sama kami, Adiki Len Zivio Namun, itu keputusan ada di pelatih, ungkapnya Bagi WIB, tim pelatih yang paling memahami kebutuhan penjaga gawang bagi Arema FC menghadapi musim depan yang dianggap bakal lebih ketat dan keras persaingannya Karena itu, dia tak akan intervensi Berbisara stock keeper lokal, Arema FC sejatinya juga memiliki akademi Potensi untuk mempromosikan pemain muda di posisi keeper itu juga cukup terbuka Karena performa pemain tersebut sedang dipantau juga oleh tim pelatih Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa Sampai jumpa